Fakta menarik tentang permainan dinosaurus atau t-rack game offline di google chrome Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu science, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Jika koneksi internet kamu mendadak terputus saat membuka suatu halaman website di google chrome Maka akan muncul permainan dinosaurus atau t-rack game yang membuat pengguna menjadi terhibur Game sederhana ini bisa kamu mainkan di saat koneksi internet kamu tidak ada Dan game ini dibuat dengan latar belakang mengingat kembali zaman prasejarah sebelum adanya wifi atau koneksi internet di mana-mana Kata Gabriel yang merupakan pencipta game dinosaurus ini Game ini pastinya bisa kamu nikmati bagi pengguna google chrome saja Game yang dibuat pada bulan September 2014 yang lalu ini awalnya hanya bisa digunakan pada perangkat android lama Namun hingga saat ini malah sudah bisa digunakan di seluruh platform pengguna Ada fakta menarik dibalik game ini Di mana sudah dimainkan 270 juta kali setiap bulannya Dan Indonesia termasuk menjadi salah satu negara penyumbang pemain terbaik Selain India, Brazil, dan Meksiko Hal ini juga mengatakan bahwa fakta Indonesia merupakan salah satu bukti Bahwa koneksi internet yang buruk sehingga tidak bisa diandalkan Yang menyebabkan game ini muncul Meskipun demikian, game ini sempat dinonaktifkan Hal ini dikarenakan game ini telah menyita banyak waktu Dan perhatian orang yang seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya di dunia nyata Tapi tanpa koneksi pun sebenarnya kita bisa mengakses game ini Baik itu di perangkat mobile maupun desktop Dan taukah kamu bahwa game ini baru akan tamat jika sudah dimakan selama 17 tahun? Itulah fakta menarik di balik game dinosaurus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!